Halo guys, kali ini saya ngirim ikan koi di Om Yogi Kuda Hitam Salah satu kolektor ikan koi munok dan jumbo ya guys Ini ikan koi saya dan saksikan terus video kali ini ya guys Saya akan tunjukkan koleksi-koleksinya Om Yogi Kuda Hitam Salah satu pemain burung nasional juga Disubah pensiok guys Oke Terima kasih telah menonton Oke guys Kali ini kita juga akan ngambil beberapa ikan juga Wih koleksinya mantep guys Punok-punok semua Wih punoknya guys Wih jos gantos Dulu teman-teman Sedikit ikan punok disini Nah itu saya yang ngasih karasi tuh Yang mana lagi ya saya ngasih yang mana lagi Ada sorak Nah kami juga yang dibeli di stok kami juga guys Kolamnya mantep Nah teman-teman kalau kolam kaca itu cocoknya dipakai ikan koi munok-munok teman-teman Nah ini nih Wih ini soraknya mantep Nah soraknya ini mantep Nah soraknya ini mantep Wih Pokoknya punok-munok semua guys Wih ini kecil-kecil punokan juga Pokoknya Om Yogi Kuda Hitam ini adalah salah satu kolektor Ikan koi punok Wih Nah itu ya Oke Wih kolamnya bagus banget teman-teman Ini saya akan izin dulu untuk meliput nanti sama Om Yogi nya Nah nanti Kan tayang di Youtube nih mas ya Mas ya tayang di Youtube nih no Nah ini ya Kita akan lihat-lihat nih ya Nah ini teman-teman pas di depan rumah Kolamnya Ada meja-meja seperti ini teman-teman Ini memang dipergunakan untuk meja kerja Mungkin ada tamu-tamu yang minta tangan dan lain sebagainya Jadi kolam ini pas di depan mejanya Nah guys itu ya Wih mantep sekali teman-teman Kelihatan kalau ikan koi munok-munok Nah 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 ini bajunya Om Yogi YKH Koi Center Oke Yogi Kuda Hitam Koi Center Nah wuh mantep guys Nah kita akan lihat koleksi bonsainya top-top nih guys Nah ini ya Wih Top-top sekali kok koleksi bonsainya guys Wih Mantep nih ya Koleksi bonsainya Jos Gandos Kapan ya Saya punya bonsai kayak gini Jiwa miskinku berteriak nih guys Wih Ini lagi Wih Ini jos nih Kecil-kecil cabai rawit Ini sandigi guys Kalau di daerah saya sandigi gak cocok Nah ini Ini anting putri Nah ini lagi ditangkapin nih teman-teman Sama Tim handling Yogi Yogi Kuda Hitam Hmm nice Ini lambangnya Yogi Kuda Hitam guys Yes Nah teman-teman Kita lagi ditangkapin nih guys Nanti Kita akan Bawa pulang ke Bangli Untuk grow lagi Oh mantap-mantap sekali teman-teman Kita akan review ya Review-review nih ya Wih Tanjo-nya Tanjo-nya gede pak Betina tuh tanjo-nya teman-teman Wih ini Ikan yang dari kami nih 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 Soragoe ikan dari kami Terus Apalagi ya Ikan dari kami Ada lagi Ya itu keren tuh Bukan dari kami tuh Keren tuh punoknya tuh Keren banget tuh Nah Karasi Nah itu Punoknya keren-keren tuh Bagus-bagus tuh Punoknya guys Nah Ini gede banget nih Teman-teman Soa Ini berapa ya Nanti coba Tanyakan harganya Mantep tuh teman-teman Ini Milik kawan saya nih Aris Dudu nih Dulu sebelumnya Nah teman-teman Sekarang Di upgrade Isinya semua Punukan semua Teman-teman Punuk-punuk Bulki-bulki Semua Isinya Uks Kolam ini Kurang lebih Luasnya Luasnya Satu setengah meter Untuk panjangnya Sekitar Empat meteran Teman-teman Kedalaman Satu dua puluh Lebih Nah ini dia Gininya Airatornya Saya kira LP100 nih Sep Ya Benar LP100 Teman-teman Untuk Chammernya Gede sekali Teman-teman Kurang lebih 40% Dari Luas kolam Terus Kacanya Isi sekat Dua Teman-teman Nah Ini sayang Isi sekat Coba Tidak isi sekat Bagus sekali Oke Tumpah lagi Nah Kolam ini Indoor Guys Ini Indoor Full indoor Kolam ini Mantap Nah Teman-teman Kita akan Review Ikannya Nah Sekitar Informasi Karasi Mata Merah Ini 52 cm Tapi Kelihatan Kecil Disini Teman-teman Nah Bisa Dibayangkan Ya Saiznya Kalau Yang Ini Sekitar 65 Teman-teman Nah Ada Lagi Lebih Gede Soragoi Teman-teman Disana Kurang Lebih Saiznya 70 cm Lebih Oke Nah Malam ini Baru Running Teman-teman Sekitar Berapa Bulan 6 Bulan Ada Oke Untuk Ikannya Didominasi Oleh Ikan Jantan Tapi Ada Beberapa Betina Tapi Ikan Lama Ya Guys Dan Lama Ini Jantan Teman-teman Jantan Banyak Yang Jantan Disini Sehingga Untuk Untuk Buang Kelor Itu Tidak Perlu Nanti Teman-teman Oke Ini Ada Tanco Tanco Disini Ada Satu Terus Itu Lagi Tanco Gede Ini Karasi Gindren Spesial Teman-teman Karasi Gindren Ini Spesial Ini Betul-betul Spesial Punoknya Jos Itu Ada Ada Satu Lagi Teman-teman Yang Punok Jos Tapi Bukan Saya Yang Asih Ini Punok Jarah Ini Punok Jarah Juga Memang Betul-betul Kolektor Ikan Munuk Munuk Nanti Akan Dicari Gosan Gosan Dan Kuhaku Kuhaku Yang Punok Teman-teman Kalau Soa Pasti Kalah Bodi Teman-teman Kalau Sanki Dan Kuhaku Kemungkinan Bodinya Bisa Punok Kalau Soa Jarang Saya Lihat Punok Teman-teman Sangat Jarang Saya Lihat Soa Berpunok Nah Beliau Juga Kolektor Bonsai Tok-tok Teman-teman Nih Ya Koleksinya Mantap Nah Ini Menggunakan Baki Sewer Tiga Tingkat Terus Filternya 40% Dari Jumlah Kolam Atau Pulmo Kolam Terus Airnya Sangat Jernih Populasinya Kurang Lebih 25 Ekoran Saya Rasa Nggak Bisa Nambah Gini Oke Untuk Size Agak Gede Gede Bangan Karena Om Yogi Buda Hitam Adalah Kolektor Oke Di Samping Kolam itu Atau Di atas Kolam itu Disi Panel Panel Nah Mantap Guys Video ini Tidak Lebih Dari 10 Menit Guys Untuk Menginformasikan Aja Ke Teman-teman Ini Koleksi Koleksi Teman-teman Pengobi Di Bali Berbagi Informasi Berbagi Inspirasi Dan Tentunya Meracuni Kalian Dengan Ikan-Ikan Koi Munok-munok Bulgi-bulgi Guys Untuk Pemesanan Ikan Koi Monggo Hubungi BA Admin Saya Tertera Di Deskripsi Video See you Next Video Guys Oke Guys Sekian Dulu Video Saya Jika Dilas Ada Salah Kata Salah Ucap Mohon Maaf Salam Dari Krobokan Rock CD Dan Tunggu Terus Liputan Saya Selanjutnya Di Berbagai Kolektor Ikan Koi Munok Di Seluruh Bali Nanti Saya Akan Liputan Juga Ke Jawa Tenang Teman-teman Tenang Tenang Oke See you Next Video Jangan Lupa Subscribe